Hotel Nusantara, Bintang 5, bisa digunakan di awal Agustus, sebelum pacaran udah bisa digunakan. Melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking dan meninjau progres pembangunan infrastruktur. Tiba di IKN Nusantara, Presiden Jokowi melaksanakan groundbreaking rumah sakit umum di pusat Ibu Kota Nusantara. Sudah mulai dibangun tiga rumah sakit swasta yang kita groundbreaking bulan yang lalu, dua bulan yang lalu, dan tiga bulan yang lalu. Ada tiga, yang pertama rumah sakit Hermina, yang kedua rumah sakit Abdi Waluyo, yang ketiga rumah sakit Mayapada. Dan hari ini, kita groundbreaking lagi untuk rumah sakit umum pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Dengan dibangunnya sejumlah rumah sakit tersebut, Presiden Jokowi berharap rumah sakit di IKN akan dapat menjadi rujukan untuk pengobatan bagi masyarakat Indonesia. Setelah ini, sudah ngantri lagi tiga rumah sakit swasta. Saya nggak tahu di Ibu Kota Nusantara ini kok berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit. Ini nanti mestinya, kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, untuk ke Amerika, untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya. Kemudian meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara. Dalam peninjauan pembangunan Hotel Nusantara, Presiden menyebut, progres pembangunan Hotel Nusantara telah mencapai 34 persen dan optimistis dapat rampung serta digunakan pada Agustus 2024. Presiden pun menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya yang telah dilakukan groundbreaking dinilai memiliki progres pembangunan yang sama dengan Hotel Nusantara. Perkembangan dari yang sudah di groundbreaking di bulan September. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara, Bintang 5, sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34 persen. Dan, ya kalau melihat seperti ini, akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Ini saya kira yang lain-lain mestinya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti Hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, lebih target. Dikit. Berarti bisa digunakan saat pelaksanaan 7 persen? Bisa digunakan di awal Agustus. Sebelum pacaran sudah bisa digunakan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa pembangunan sejumlah proyek yang ada di IKN pada saat ini menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana. Oleh karenanya, Presiden menyampaikan bahwa progres pembangunan setiap infrastruktur yang telah dilakukan groundbreaking harus terus dicek perkembangannya setiap bulan. Ini yang saya bilang setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong. Yang lain berbondong-bondong, yang di belakang lagi akan berbondong-bondong lagi. Dengan ini yang berbeda-beda. Ada hotel, ada mall, ada spot center, ada rumah sakit, mall. Tapi memang progres setiap bulan harus dicek dilihat. Melihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Presiden menilai hal tersebut sangat baik. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama minat investor dalam negeri masih tinggi, pemerintah akan memprioritaskan investor dalam negeri. Jadi memang saya sampaikan yang diutamakan itu investor dalam negeri dulu. Selanjutnya, Presiden Jokowi melaksanakan groundbreaking Nusantara Superblok di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kemudian Presiden juga diagendakan untuk melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi yang berada di IKN, antara lain di area sumbu kebangsaan hingga lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.